mulai level pemula atau beginner hingga level yang sudah hingga level advanced nanti materi trainingnya sudah kita siapkan sedemikian rupa berjenjang dari level 0, level 1 hingga ke level yang lebih advanced belajar SAP sebelumnya sudah pernah aktif di Indonesia tapi namanya kompet ya, komputer teknologi yang menggagas adalah Kang Yayan sama kita berevolusi saja namanya menjadi belajar SAP kenapa kita menyediakan training SAP ini dengan harga yang kompetitif yang ekonomis lah bagi teman-teman di Indonesia tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk membantu teman-teman di Indonesia meningkatkan skill khususnya di SAP agar bisa berkompetisi baik di nasional maupun di ajang internasional karena pengalaman kami, saya Kang Yayan yang sudah senior setiap ada proyek SAP yang mendominasi adalah orang-orang India orang-orang Indonesianya masih sedikit dan mungkin hampir jarang nah tujuannya kesana, mudah-mudahan generasi penerus adik-adik yang masih sekolah, masih kuliah dan juga teman-teman yang sudah terjun di SAP sorry, cut sebentar, ini broadcastnya kayaknya enggak jalan deh karena saya bukan host, jadi di saya buttonnya juga enggak aktif sebentar, aku kasih Mas Deddy ya boleh sudah Mas Deddy oke, thank you oke, dilanjut ya tujuan utama dari kegiatan kami yaitu belajar SAP ingin membantu teman-teman semua warga negara Indonesia dimanapun berada baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk meningkatkan skill bareng-bareng belajar dengan kita di belajarsap.net dari saya demikian kita masuk ke sesi yang kedua yaitu roadmap training SAP modul MM material management yang akan disampaikan oleh Pak Didin Muhyiddin dan Pak Ahmad Tarnizi silahkan selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat datang di belajar SAP mohon maaf ada keterlambatan karena harus keramas dulu nih katanya Kang Ayan bilang oke kita mulai aja ya untuk MM roadmapnya ya nanti akan untuk pelatihan MM roadmapnya seperti ini pertama itu adalah proses import group dulu kemudian inventory management dan physical inventory kemudian nanti invoice verification kemudian purchasing kemudian cross-functional customizing dan MM kemudian consumption based planning and forecasting nah tahap pertama pembelajaran di proses in procurement itu sendiri disitu sudah ada nanti introduction to MM material management nanti semua bapak dan ibu akan belajar akan mengetahui terminologi yang dipakai di modul material management itu sendiri gitu ya seperti ada kamp berikut ada plan apa itu storage location purchasing organization material type dan sebagainya dan sebagainya gitu ya disitu sudah ada di proses in procurement kemudian selain itu nanti kalau bisa saya lihat ini ya nah ini ada organization levelnya juga kemudian ada bagaimana cara maintaining purchase order seperti apa posting good receipt entering invoice dan sebagainya kemudian karena di SAP itu terutama material management ya memerlukan beberapa master data yang harus di maintain jadi kita harus bagaimana cara maintain vendor master maintain material master dan sebagainya gitu ya nanti disana juga akan diajari mengenai bagaimana create purchase order dengan reference bagaimana maintaining purchasing info record dan sebagainya dan ada juga nanti vendor evaluation gitu ya sampai nanti ada posting good receipt untuk purchase order nanti kita akan pelajarin di process in procurement sampai sini ada pertanyaan gak mengenai process in procurement mungkin kalau yang yang baru beginner banget untuk SAP material management itu lebih menekankan kepada proses di pembelian jadi di biasanya di perusahaan masing-masing perusahaan mempunyai proses pembelian kan nanti di modul material management itu kita belajar apa sih proses pembelian mulai dari awalnya startingnya dari permintaan ataupun mungkin dari running MRP nah itu nanti prosesnya mulai dari pembelian kemudian bagaimana pembelian pendor pembuatan purchase order hingga nanti receive terhadap yang mengupdate inventory nah itu proses itu akan kita pelajari nanti di modul material management kemudian juga proses di inventory nya sendiri proses di inventory itu mencakup proses penerimaan barang kemudian movement antar lokasi di warehouse di gudang kemudian bagaimana barang itu keluar dari gudang kita sebut good issue dan juga di siklus purchasing itu biasa di siklus terakhir dari purchasing itu adalah yang namanya invoice kita juga akan belajar jenis-jenis invoice yang ada di di SAP seperti apa sehingga proses dari mulai pembelian dari awal sampai di closing dengan proses inventory invoice verification jadi nanti kita belajar di sana nah itu secara garis besarnya yang di sharing oleh Kang Didin itu kira-kira item yang kita pelajari nanti seperti itu jadi detailnya di sana nah mungkin ada beberapa istilah nanti yang masih asing tinggal ditanyakan aja di sesi ini jadi gitu oke Kang Didin oke terima kasih Kang Uji atas penjelasannya nah materi-materi yang akan dipelajari di proses procurement in proses seperti ini di atas penjelasannya halo 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 denger ada yang ada yang bertanya kalau ada yang mau ditanyakan bisa self unmute mungkin angkat tangan aja ya tanya pak atau di chat juga bisa mungkin lebih indah tanya langsung kali ya oke ditinggal yang Pak selamat silahkan pak pak mau nanya ini dengan selamat pak salam kenal bapak ibu ya oke kalau pak kalau kita menemukan case satu item pak apa namanya multiple vendor ya pak itu gimana ya pak cara maintainnya dan tahu bahwa suggestion di SAP atau PR nya sudah benar gitu pak itu masuk ke bagian optimizing namanya nanti kalau kita belajar nanti ada optimizing purchasing nah itu sebenarnya disana kita akan maintain yang namanya master data ada yang namanya info record ada yang namanya source list ada yang namanya quota arrangement nah kira-kira dari master data master data tersebut kita bisa secara otomatis menentukan vendornya apa nah vendor bisa dimasukin di purchasing requisition bisa juga nanti di PO jadi master data itu pak yang nentuinya nanti pak oke makasih pak ada yang lain mungkin lebih lebih enak ini ya langsung ya kalau chatting mungkin di di group kan waktunya lebih lama ya kalau di sesi ini mungkin di chatting mungkin nanti gue coba bacain ini di record ada yang tanya di record atau enggak kuota arrangement ini dibahas belum ada yang nanya kuota arrangement gimana kuota arrangement tadi dari pak selamat jadi sebenarnya kuota arrangement juga akan dibahas ini sebenarnya yang namanya kuota kan kita membagi membagi jatah untuk vendor itu dapat berapa persen berapa persen kira-kira gitu ketika kita menjalankan MRP satu item itu misalnya kita proporsional ke vendor utamanya dan dapat 60% kemudian vendor secondary-nya dapat 40% nah cara ngatur 60-40% itu ada di master data kuota arrangement ini ada pertanyaan lagi apakah materi tentang min dan max untuk minimum dan maximum di MRP kita masuk konten disini ya maksudnya gini ya dari pak Murshafri kalau nanti ada ada di disini nih di construction based planning and forecasting kalau yang untuk yang process in procurement gak ada untuk yang MRP di DMM itu kita namanya consumption based planning sedikit berbeda sama MRP yang di production karena dia berdasarkan history history itu artinya dia berdasarkan reorder point artinya kalau misalnya kita mengelola inventory stoknya misalnya di bawah 10 dia akan men-trigger pembelian men-trigger purchase requisition nah kalau min max itu artinya kapasitas dari pembelian minimum order kalau DSP istilahnya minimum order minimum order maksimum order itu biasanya tergantung packagingnya ada item yang sekali beli harus 500 misalnya nah itu kita set up di MRP misalnya kebutuhan kita hanya 300 sebenarnya secara real 300 tapi karena minimumnya kita bikin 500 otomatis MRP akan men-trigger mem-propose sebesar 500 itu juga akan kita bahas di pertama di item master material master nanti kemudian di aplikasi ketika kita merunning MRP nya sendiri ada pertanyaan lain silahkan ini ada ada pertanyaan kayaknya ini company issue ini tertarik dengan belajar resipi saat ini tapi ada issue di refurbished item subcontracting mungkin kalau mau di sharing masalah konten apakah material management training ini cover subcontracting proses atau enggak mungkin kayak gitu tapi kita emang gak solving each by each company's problem saya rasa kayak gitu mungkin tambahin Mas Ozi untuk yang subcontracting kemudian consignment itu dari perspektif purchasing itu kita sebut special procurement karena treatmentnya akan berbeda nah itu sebenarnya proses itu kita bahas juga di modul material management di tahap-tahap awal jadi bagaimana prosesnya nah untuk variasinya memang tergantung nanti ya kondisi di lapang itu bisa bermacam-macam sisa contracting mungkin pas training bisa ditanya detail isunya isunya itu seperti apa sih cuman nanti kita akan belajar standarnya dulu bagaimana dia persiapan master datanya bagaimana kita mengirim raw materialnya ke supplier kemudian bagaimana kita sebenarnya back plus ya back plus atau meresip finish goodnya dari subcontracting tersebut ya mungkin kalau yang penasaran ikut aja trainingnya nanti kan akan diajarin bisnis prosesnya ya kan dari A to B misalkan dari A to Z itu nanti di cover disana lebih detail lagi malam ini kita cuma mau overview aja apa aja yang akan diberikan detailnya nanti biasanya di dalam training instruktur kita insya Allah bisa menjawab itu semua karena ini pertanyaan-pertanyaan ini itu pertanyaan lumrah yang kalau dalam projek itu itu terjadi sudah sudah biasa gitu udah biasa kita solve jadi nanti disiapin aja ikut training kalau ada case by case dari company seperti kemarin di maintenance juga di training PM itu ada refurbishment kita coba latihan refurbishment cuma refurbishmentnya untuk internal nanti untuk eksternalnya mungkin akan lebih detail lagi saya kira itu silahkan din untuk yang tahap awal training tahap awal proses program materinya seperti ini tadi ya seperti Mas bilang itu kan fokus yang tahap awal kan hanya di procurement proses jadi untuk yang baru mulai gak usah takut kita akan coba sorry saya potong jadi gini yang baru mulai yang beginner itu jangan takut kenapa selain yang disini saya akan memulai di proses procurement ini sendiri itu ada yang namanya introduction to MM gitu ya jadi istilah-istilah yang belum pernah diketahui oleh beginners nanti itu akan kita kita berikan jadi begitu masuk MM MM module dan trainingnya gitu ya jadi si beginners ini tahu apa sih maksudnya plan misalnya apa ya storage location apa itu bin dan sebagainya dan sebagainya gitu loh ya kan banyak juga ini yang dari kampus ya mahasiswa mungkin belum biasa dengan terminologi di SAP inbound outbound atau segala macam terminologi lah nah itu pelan-pelan ya din nanti di dari awal kita kita ajalan dari awal harusnya seharusnya ya kalau menurut yang resmi dari SAP itu harus mengikuti introduction overview atau overview SAP dulu tapi kami gak mau begitu ini untuk mempercepat aja gitu loh jadi sub overview nya gak kita khususkan jadi digabungkan dengan proses improvement jadi otomatis dia akan diajarin dari awal ini ada yang navigasi juga oh sorry udah selesai ini ada yang tanya belajar SAP track mulai dari mana mungkin Kang Yayan kali yang lebih halo Kang ya silahkan mas silahkan halo Kang kami Kang salam kenal kayaknya ada kenal semua ya Kang ya mas pahmi silahkan ya Kang kalau di MM ini kita kita mempelajari ini gak Kang PR approval PO approval nya gimana gitu Kang itu dipelajari atau gak Kang pelajari silahkan Din silahkan Din dipelajari mas nanti akan pelajari itu oke Kang ada lagi ada lagi Assalamualaikum saya Widen Arno Pak minta tanya kalau auto create PO saat dia buat SO itu standart atau gak Pak Yedis auto create PR kali Pak maksudnya sales order ya Pak ya ngomongnya bukan buat sales ya kalau sales order buat sales order dia bisa auto create PR atau create PO itu standart gak Pak maksudnya apa bisa di customize gak gitu ya kan kalau SAP itu sebenarnya gak ada yang standart-standart bisa di tune oh gitu siap siap sebenarnya untuk itu namanya proses intercompany biasanya grup yang intercompany dia akan link antara sales order sama purchase order nya kalau standar-standarnya SAP biasanya ditrigger awal adalah purchase order kemudian dari pihak yang mengirimkan barang itu kan harusnya sales order nah tapi kalau standarnya SAP dia langsung mendelivery jadi pendornya itu grupnya dia akan delivery mengacu ke PO yang ada dari yang kita kirim pertama nah itu standarnya SAP jadi kalau misalnya ditanya apakah misalnya dari partner bapak kirim PO kita langsung generate sales order kalau ditanya standar itu bukan standar SAP jadi memang ada proses enhancement jadi ketika yang ngirim PO otomatis di pihak yang penjual itu dia akan men-generate sales order secara otomatis yang ngirim PO otomatis oke kira-kira gitu pak terkait sales order cuman kalau misalnya otomatis dari purchase requisition ke PO nah itu standar standarnya di MM oh gitu oke thank you pak thank you oke sama-sama pak kalau dari dari SD ada sedikit hits up aja tapi kalau dari SD ada yang namanya dropship proses jadi dari sales order create purchase requisition habis itu vendornya langsung ship delivery ke end customer itu dropship process juga bisa di customize di sistemnya tapi itu kayaknya cover di SD modul ini ada yang tanya untuk ini aja untuk belajar SAP track dimulai modul apa mungkin bisa kasih gue jangan kalau kalau mahasiswa yang ini saya sarankan untuk ambil training gratis yang kita buat karena itu udah kita kalau mahasiswa yang ini itu microponnya tolong di mute ya itu ada training installation SAP Netweaver 752 itu gratis silahkan diambil softwarenya juga kita sediain download sendiri kalau kegedean karena softwarenya sekitar 15 gigabyte 15 ya sekitar 15 bisa hubungi Kang Aap untuk noler nanti kita kirim lewat USB drive jadi nanti gantiin aja USB drive sama angkos kirimnya kita gak ngecas apa-apa ada install sendiri di laptop sendiri sehingga bisa ini kemudian berikutnya itu belajar promograman ABAP nah itu juga gratis silahkan langsung register nah itu bisa dilakukan pada sistem Netweaver yang sudah di install di ABAP ini sekarang saat ini ada dua kedua-duanya gratis Anda belajar dari sana mulai dari sana itu juga sekalian belajar cara interaksi dengan SAP GUI sub GUI-nya gimana setting jadi secara teknis mungkin baik ya untuk kita sedikit belajar basis kemudian setelah itu dua kalau Anda ingin ke funksional itu ada training yang maintenance kemudian MM yang Mas Didin sama Mas Oji berikan juga PS project system ada semuanya bertahap jadi kita bikin dari sesimpel mungkin dari bawah sampai level tiga level tiga itu level consultant dan akhirnya di akhir kalau Anda semua udah master silahkan ikut ambil sertifikasi SAP global consultant dari SAP jadi itu online sekarang trainingnya ada di training sap.com itu biayanya sekitar 550 dolar itu sertifikasinya itu diakui di seluruh dunia jadi kalau Anda ingin bekerja di luar negeri seperti Mas Deddy itu bisa menggunakan sertifikasi itu karena di Eropa dan di negara-negara Asia itu diperlukan sertifikasi kalau di Amerika memang enggak begitu penting karena yang dilihat bukan sertifikasinya tapi skillnya jadi seperti itu kira-kira belajar dari mana kalau saya sarankan belajar install SAP Netweaver kemudian belajar bahasa abab karena semua aplikasi di SAP termasuk MM Procurement Master Data dan lain-lain itu dibangun dari ABBA program jadi kita bisa lihat shortcode-nya sehingga nanti bisa masternya master di atas master lah super ini pertanyaan selanjutnya silahkan pertanyaan selanjutnya ada yang menanyakan minimum dan maximum safety stock apakah akan dibahas di training yang ini training MM kalau untuk proses e-procurement saya rasa belum ya oke belum untuk min max itu itu sebenarnya parameter di material master di MRP view jadi nanti itu minimum order sebenarnya minimum order jadi kalau kita nge-run MRP tadi yang sudah saya jelaskan misalnya minimumnya kita setting 500 pieces ketika dia run MRP ternyata butuhnya hanya 300 itu dia tetap order sebanyak 500 karena minimum ordernya maksimum juga sama maksimum itu kapasitas dari misalnya kita maksimumnya 1000 jika kita butuhnya 1100 dia bisanya akan membulatkan ke atas seperti itu min-make itu ada di MRP cost-stampage based planning oke ini izin ini Pak izin komen Pak ya saya pengalaman di procurement menggunakan SAP ini saya tertarik kadang melihat akhirannya kan komplit sekali ya Pak mulai dari invoice processing e-procurement dan lainnya nah tadi sebenarnya saya mau menanyakan untuk belajar SAP apakah kita perlu belajar bahasa pemrograman tertentu tadi dari Pak Pak siapa maaf tadi bilangnya kita perlu belajar Pak Yayan oh Pak Yayan ya 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 perlu belajar abab programmer ya saya sendiri nggak faham nih abab programmer apakah nanti kita juga ada kelas lain untuk belajar abab program atau hanya cukup hanya apa mengenai proses SAP ini aja oke ada yang mau ini kalau oke begini Pak menurut saya dengan mempelajari bisnis proses SAP misalnya module management gitu ya dari Bapak akan spesifik disana itu menurut saya sudah cukup gitu ya alangkah lebih baiknya kalau Bapak nanti belajar juga tentang abab karena nanti pada saat menjadi seorang konsultan paling enggak nanti jerepet-jerepet juga tuh abab kayak misalnya SE16 lah gitu ya SE16N kemudian kemudian nanti ada LSMW dan sebagainya dan sebagainya dan itu dipelajarin di di abab gitu kalau dari ini sendiri menyediakan kelas pelajarannya juga atau kalau dari misalnya dari kelas belajar SAP ini ada juga gak untuk ada 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 itu gratis itu oh gitu balik lagi makanya saya tulis juga waktu di 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 WhatsApp group kita tiap orang itu kita sarankan untuk setting goalnya very clear maunya targetnya sebagai konsultan karena kerja SAP ini banyak juga jadi misalnya support aja support bisnis gitu nah atau sebagai end user aja atau kalau sebagai konsultan jelas dibutuhkan knowledge yang lebih lebar jadi lebih 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 banyak lah ya jadi malah mungkin bukan harus tahu MM aja tapi tahu integration ke modul-modul lain karena konsultan itu pasti berhadapan dengan bisnis dan bisnis itu biasanya gak tahu segregasi antara MM SD IS atau apapun nah makanya tetap kita sarankan fokus ke satu area dulu kalau misalnya mau the highest level ya berarti konsultan level ya mau gak mau lebih bagus memang belajar abab juga gitu makanya balik lagi ke goal kita goalnya maunya apa gitu karena kan saya kan awalnya di maintenance engineering maintenance kemudian sekarang pindah di procurement nah karena kan posisi sekarang kan di middle east nih middle east ini kita kerjaan juga gak maksudnya job security-nya kurang bagus ya maksudnya yang gak suatu waktu kita bisa pindah atau kemana karena perlu keahlian lain yang mendukung di pekerjaan oke Pak Bevy yang di cutter ya iya iya Pak oke ada Pak di kita nanti abab programming itu dibikin terseri jadi yang pertama kita kasih free silahkan yang penting bisa install Netweaver dulu untuk latihan karena gak gak matri doang jadi kita silahkan diambil gratis di bager SHP kemudian kalau sudah selesai abab programming naik satu level itu ke abab dictionary abab dictionary nanti rencananya di Agustus tanggal 1 kita akan starting demikian Pak oke Pak clear terima kasih Pak silahkan Kang Lidin Kang Sozi ada pertanyaan lagi gak? kalau gak ada pertanyaan pertanyaan dari Youtube ini dari Desta Diandra untuk PO STO transfer antara plan apakah bisa menambahkan kos transportasi ke dalam value inventory plan tujuan silahkan ini udah 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 case-nya udah case-nya udah case nanti bisa kita bahas sambil jalan tren saya bantu jawab dikit itu untuk yang STO ya salah satu fungsinya kenapa ada STO ya itu adalah untuk men-capture kosnya jadi itu salah satu fungsi dari STO kalau kita gak men-capture kosnya ya sebenarnya kita cukup stok transfer biasa jadi kalau ditanya bisa men-capture kosnya bisa biaya transportasinya bisa dimasukin di sana oke insya Allah ini STO misalnya akan dibahas di training ya bahas oke ini ada yang tanya lagi masalah sertifikat setiap modul ada sertifikatnya badan mana yang mengeluarkan sertifikat sertifikat ya dari belajar SCP kita akan sediakan sertifikat buat yang bisa menyelesaikan package-nya ya tugas-tugasnya dalam setiap training yang kita selenggarakan jadi setiap training itu pasti ada hands-on exercise atau apa namanya latihan makanya latihannya itu kita anjurkan menggunakan ideas yang teman-teman belajar untuk menginstall jadi kalau sudah punya sistem sendiri otomatis teman-teman akan belajar bagaimana men-setup ideas itu untuk ready to be used dan proses itu sebetulnya juga standar proses untuk setiap SCP implementation jadi misalnya FI CO-nya mesti di periodnya di open segala macam kebutuhan untuk men-setup the system is ready for buat dipakai let's say kita Agustus kita mau start pakai sistem itu ada step-step yang diperlukan nah kalau punya SCP sendiri otomatis kita akan melalui step-step itu dan jadi jadi biasa gitu misalnya MM tapi pasti akan ada ketergantungan ke FICO nah dengan punya sistem sendiri kita akan tahu itu apa aja yang mesti dilakukan dulu supaya MM-nya jalan atau supaya PM-nya jalan kurang lebih kayak gitu dan hasil yang kita lakukan gitu otomatis tersimpan di sistem kita sendiri dan bisa kita jadikan library kita terutama buat yang tujuannya mau jadi konsultan bukan cuman bisnis analis bukan cuman level level one support itu kalau punya sistem sendiri kalian punya port bisa dibilang portable library yang bisa support kalian dalam berkarir di SCP itu aja dari saya untuk certification dan persiapan untuk dapat mengikuti training funksional ini ada pertanyaan saya lihat di chat bagaimana treatment MM untuk purchasing material non-stock item kategori atau direct charge nah untuk yang material non-stock itu kalau kita lihat tadi di materi SAP itu adalah dia sebut purchasing consumable jadi SAP istilah di SAP dia sebut purchasing stock purchasing consumable sama external purchasing itu secara garis besar tiga tiga itu adalah mainnya nah untuk di company biasanya istilahnya bisa bermacam-macam ada yang menyebutnya non-stock ada yang menyebutnya direct charging dan itu termasuk di materi kita di purchasing consumable pertanyaan tadi dari Muhammad Iksan ya consumable ya dari Muhammad Iksan ini Pak Yuda nanya mohon di summary sorry saya nggak begitu ngerti maksudnya di summary-nya apa nih ini kita fokusnya sharing roadmap apa package-package apa aja yang kami sediakan terus teman-teman bisa join register buat mengikuti setiap package training jadi tiap modul misalnya seperti DMM tadi di slide nomor 1 itu kan itu package 6 package ya kalau nggak salah din coba din 6 package ini ini the complete set buat belajar MM jadi mulai dari belajar overview the holistic process saja sampai customizing customizing itu pasti diperlukan di setiap SAP implementation jadi kalau mau jadi konsultan targetnya goalnya balik lagi ke goal ya harus harus mempelajari semua paket sini tapi kalau goalnya hanya mau jadi end user saya rasa ikut yang satu training aja cukup nggak perlu ngikutin yang customizing karena di prakteknya juga nggak bakal punya akses buat customize sistemnya Pak Yuda mungkin kalau misalnya mudah-mudahan cukup jelas ya apa yang kita sharing di sini masalah sesuai bisa menjawab pertanyaan yang Pak Yuda sharing di sini ini ada yang pertanyaan Titus saya mahasiswa dari PM Akamigas program studi di logistik Migas apakah SAP di perusahaan lain berbeda dengan may SAP-nya Pertamina ada yang mau jawab pertanyaan ini terserah Mas Mas Ozi mungkin untuk SAP itu pada dasarnya sih hampir sama nah untuk Pertamina sendiri dia implementasi ketika SAP merilis produk yang dia kasih nama MySAP itu itu Sisi berapa ya Sisi 6 itu 5 itu 5 ya MySAP itu 5 jadi SAP itu sering kasih nama produknya macam-macam padahal kalau kita sudah pernah masuk di sana sebenarnya kita ngomongin hal yang sama gitu jadi setelah MySAP itu mungkin nggak lama kemudian dia SAP rebranding lagi dia kasih nama SEC 6 Enterprise Central Component dan itu isinya sama dengan yang ada di company SAP lain memang tergantung bisnis prosesnya spesifiknya tapi kalau saya bilang untuk Pertamina itu hampir banyak menggunakan SAP standar karena saya udah implement mungkin Pertamina itu 5-6 company itu konsepnya adalah banyakan SAP standar enhancement-nya nggak terlalu banyak enhancement itu maksudnya kata maksud Mas Oji mungkin sesuatu aplikasi yang tidak by default out of the box available saat kita menggunakan SAP jadi semua gap application ataupun report yang tidak ada di SAP yang harus kita customize spesial buat company tersebut kita namakan SAP terminologinya kita sebut enhancement atau customization jadi kalau yang ngomongin Pertamina mungkin purchasing stock sama purchasing direct charge sama sama standarnya SAP consumable yang beda itu untuk MM yang beda adalah defender evaluation karena Pertamina lebih strict dia nggak pakai standarnya SAP dimodifikasi sehingga sesuai kebutuhan Pertamina yang lain saya rasa hampir sama dengan company SAP yang lain oke ada lagi yang ingin ditanyakan seputar MM kalau tidak ada masih ada 15 menit akan diswitch ke modul PM itu ada dari pertanyaan dari Youtube ya ini maaf Pak dijelaskan satu persatu kegunaan juga manfaat slide powerpoint di atas agar yang awam bisa ikut pembicaraan ini yang awam ini awam abu-abu banget ya maksudnya awam sejauh mana kita gak tau detail background mungkin beginner sekali orang awam gue artinya dia belum tau SAP mungkin jadi gini kalau ingin tau SAP modul MM ini adalah roadmap artinya pengetahuan pengetahuan atau trading yang harus diambil jadi halo sorry gue cut sebentar kalau awam let's say awam gak tau SAP sama sekali berarti itu mulai dari what is ERP and what is SAP ERP ya kan ERP itu the enterprise resource planning yang mana setiap perusahaan kalau udah besar otomatis dia mau memonitoring semua proses yang ada di company dia secara live to make them easy to make decision itu sebenarnya ERP requirement jadi nah requirement itu bisa dipenuhi oleh ERP system salah satu ERP system on the market itulah adalah SAP SAP itu ada finance and controllingnya ada human resource ada material management pokoknya segala bentuk proses yang ada di setiap company itu di cover oleh namanya ERP system yang banyak di market macam-macam salah satunya SAP yang market share nya paling tinggi ERP system yang ada di market ini saat ini yang paling laku ya SAP kurang lebih kayak gitu gambarannya kalau ini apa yang awam benar dari situ dari situ jalur karir di SAP itu secara garis besarnya ada tiga satu sebagai admin atau basis yang kerjanya itu menginstall SAP dan maintain SAP pokoknya making sure sistemnya sehat untuk jalur yang kedua ada developer itu kerjanya bikin program bikin application yang gak ada standar di SAP nya atau bikin report terus ada yang ketiga functional functional itu sebenarnya sebagai jembatan antara bisnis ke SAP nya jadi bisnis itu seperti sekarang kita alamin kan teman-teman yang hadir di sini gak familiar dengan terminologi SAP itu kerjanya konsultan untuk membuat bisnis itu akan familiar dengan SAP dan objek-objek mana saja yang nanti sesuai dia pakai untuk menunjang bisnis mereka bisnis proses mereka ya kayak gitulah kurang lebih jadi dari tiga jalur ini nah dengan dari tiga jalur ini kita memfasilitasi training ini untuk siapapun yang punya interest di setiap jalur tersebut bisa mengambil package-package training yang ada di kelas belajar SAP jadi yang mau basis wajib belajar installation kalau yang mau ABAP programming yang backgroundnya IT programming ya wajib ambil ABAP dan itu pasti ya follow your desire kalau mau ini jadi enjoy di setiap pekerjaan yang kita lakukan kalau yang sukanya bisnis background accounting ya jelas ambil FICO nah di kita sebelumnya sebenarnya waktu-berapa dan lalu kita sharing the whole roadmap jadi dari kalau ini udah fokus ke functional MM tapi the whole roadmapnya di kelas belajar SAP ini kita encourage setiap orang punya idea sendiri belajar install sendiri supaya punya library sendiri kedua kita juga encourage terutama buat yang goalnya mau jadi konsultan belajar memprogram ABAP itu start ABAP overview gratis juga kurang lebih kayak gitu mudah-mudahan terjawab jadi set your goals as clear as possible and supaya tahu harus ambil package yang mana insyaallah cukup clear terima kasih mas jadi teman-teman yang masih mahasiswa tidak usah bingung tidak usah ragu Anda akan fokus kemana set dari sekarang oh saya ingin jadi programmer di SAP namanya ABAPER oh saya pengen jadi tukang install di SAP namanya basis seperti yang tadi mas jadi sampaikan jadi tidak usah bingung semua sudah ada jalurnya apapun jurusan Anda mau teknik industri teknik komputer teknik informatika dan yang lain-lain silahkan bisa masuk ke SAP silahkan dilanjut Kang Bintin Mas Ozi belajar tak perlu takut yang perlu kalian set your goal sama desire jadi mesti tahan banding fokus terus ngotot untuk tahu oke Mas Didin sorry go ahead it's okay I think it's clear apa namanya untuk materi atau roadmap dari MM saya rasa sampai ini ada 6 tahapan ini kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin sisa waktunya bisa dipakai PM oke Kang Didin terima kasih saya Samri untuk roadmap training MM di belajar SAP ini terdiri dari komponen pertama proses in procurement ini trainingnya akan kita laksanakan nanti mulai 1 Agustus kemudian level selanjutnya adalah inventory management and physical inventory level berikutnya invoice verification level berikutnya processing level berikutnya cross-functional dan yang terakhir concern based training and forecasting jadi ini level-level yang ada di modul MM yang harus Anda ketahui dan harus bisa diambil trainingnya nah ini kalau Anda semua sudah mengambil paket-paket ini insya Allah jalur sebagai consultant SAP MM itu sudah di tangan oke dari modul MM cukup sekian kemudian akan dilanjutkan roadmap training SAP modul plan maintenance di belajar SAP yang akan disampaikan oleh Kang Yayan silahkan slide-nya belum ada ya sebentar slide-nya sebentar 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 ini jawab satu pertanyaan yang nanya OBYC modul AI integration ini pasti pasti akan masuk ini di MM training di bagian di customizing pertanyaan dari Desta di ada apa dengan OBYC ini ada yang tanya Desta di training ini apakah akan diajarkan integrasi dengan modul FI terus ditulis OBYC ini kayaknya udah pernah udah tau SAP kalau di proses in program itu tentu tidak diajarin karena itu kan basic dasarnya dulu belajar lalu di OBYC itu udah integration dengan FI bagaimana kita setting automatic posting gitu ya dari MM ke FI itu nanti belakangan itu kan ada customizing itu wajarannya nanti di sana nanti di level akhir kalau yang proses program enggak oke 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 udah ya silahkan silahkan oke teman-teman semua oke ini roadmap dari training maintenance yang sudah kita berikan dan Anda bisa ambil bisa ikuti adalah business process in SAP maintenance ini level dua dan kemudian kita lanjutannya akan ada empat empat training lagi untuk menjadi master di SAP EAM Enterprise Asset Management seperti Mas Oji tadi singgung bahwa SAP itu kadang membingungkan karena dia mempunyai nama-nama yang banyak seperti PM terus sekarang jadi EAM Enterprise Asset Management atau Plan Maintenance Jadi sejarahnya dulu itu zamannya SAP ECC atau R3 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 itu artinya release ketiga dari software SAP Jadi release yang kedua itu jalannya di Mindframe waktu itu saya masih masih jadi konsultan di Krakatau Steel di Cilegon Kemudian SAP merilis R3 yang berbasiskan client server dan mereka menamakan semua bisnis proses namanya modul modul PM modul MM modul PS itu semua modul itu kita bisa translate kita bisa terjemahkan sebagai bisnis proses bisnis proses jadi modul PM artinya bisnis proses di Plan Maintenance itu saja biar tidak bingung EAM PM itu sama oke di level dua ini yang kita pelajari itu teman-teman kemarin itu yang sudah selesai trainingnya itu banyak latihan karena saya desain training ini itu untuk melakukan banyak latihan dengan banyak latihan kita bisa mempunyai hands-on di sistemnya jadi bukan hanya teori doang tapi juga prakteknya karena kan untuk jadi konsultan kita harus banyak praktek di sistemnya oke setelah level dua kemana kita akan melangkah ya kayak lagu aja ya ini ada level tiga ya managing technical object jadi akan lebih fokus lagi saya buka ini SAP-nya ini ini SAP yang kita pakai untuk training jadi saya jelasin dimana kita managing technical object-nya jadi seperti tadi Mas Didin jelaskan ada master data ya di MM itu master datanya juga banyak seperti material master ada bill of material ada macam-macam ya di AC juga di maaf di maintenance ini master datanya juga banyak ya di antaranya ada equipment functional location jadi untuk plan maintenance ini ya adalah master data ya lokasi jadi pabrik kita kita bikin menjadi structure kita map proses-prosesnya seperti ini adalah clarification plan ini proses-prosesnya terdiri dari location functional location dan di bawah functional location ada equipment jadi bagaimana kita menyusun ini nah ini akan dibahas detail ya di managing technical object disini kita customizing untuk struktur dari pabrik kita sehingga kita bisa memplot jadi nanti diharapkan pada saat di lapangan Anda terjun menjadi consultant kalau saya punya pabrik seperti ini misalkan bagaimana Anda membuat representasi dari pabrik tersebut atau bisnis proses seperti yang ada disini bagaimana kita menempatkan bilok materialnya assembly dan lain-lain termasuk bersinggungan dengan MM jadi di SAP itu kalau kita belajar satu bisnis proses satu module itu akan selalu bersinggungan dengan module yang lain jadi disini juga Anda belajar MM sedikit walaupun tidak banyak Anda menggunakan material master disini Anda menggunakan equipment ada refurbishment dan lain-lain jadi kita bersinggungan dengan module yang lain termasuk dengan proyek proyek sistem nah kemudian level 3 yang lain adalah disini disinggung overview nya aja ya ada corrective maintenance ada breakdown maintenance ada preventive maintenance seperti kita kalau ganti oli setiap 5000 km atau setiap 3 bulan itu namanya preventive maintenance nah disini kita akan setting customize bagaimana kita membuat strategi-strategi untuk preventive maintenance termasuk time-based maintenance termasuk juga condition-based maintenance ini kita bahas disini detail sekali setelah itu maintenance process nah ini adalah prosesnya mulai dari membuat notification kemudian membuat work order ya kan bagaimana men-setup call center dan lain-lain ini akan dibikin disini dan juga bagaimana kita mendesain work order dan notification screen yang sesuai dengan 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 kebutuhan di lapangan itu bagaimana settingannya karena SAP screen-screen SAP itu bisa bisa di bisa dirubah-rubah bisa di customize sesuai dengan kebutuhan di di lapangan nah ini contoh dari notification-nya ini yang latihan teman-teman yang lain kemarin yang nah ini ini defaultnya ini seperti ini yang ada di IDS reference object malfunction ya bagaimana kalau saya enggak perlu fill ini bagaimana dan ini kita bisa bisa rubah ya dan bagaimana kalau saya mau menggunakan user status kita akan membuat user status yang baru dengan status profile yang kita akan buat sedemikian rupa contohnya ini untuk perusahaan listrik ya utility statusnya kita bisa lihat nah ini statusnya ini oke jadi di level tiga itu kita mulai seperti consultant jadi kita akan banyak latihan untuk men-setup proses dan men-setup screen yang sesuai dengan kebutuhan jadi karena pada saat di implementasi karena enggak semua ini kan diperlukan enggak semua ini diperlukan jadi hanya yang sesuai dengan kebutuhan dari customer dari user kita ada pertanyaan silahkan kalau ada mungkin balik slide ini kan oke ya ini roadmap dari PM modul salah satu modul yang ada di SAP yang kita provide juga tradingnya di di sini di grup kita belajar sapi.com atau .net setiap modul yang kita akan deliver trainingnya pasti ada roadmapnya nanti secara bertahap kita akan sharing di sini Oke jadi tujuan utama dari bisnis proses di maintenance itu apa sebenarnya jadi tujuan utamanya implementasi PM itu kita apa namanya membuat database tentang proses dan database tentang alat-alat kita yaitu aset karena yang kita maintain yang kita rawat itu adalah aset perusahaan equipment yang kita map dari bisnis production jadi kalau ada pabrik itu kan asetnya kita harus maintain kita harus lakukan perawatan jadi di modul PM ini bagaimana kita melakukan perawatan kita capture cost-nya kita capture performance daripada equipment tersebut sehingga equipment tersebut tetap terjaga performannya untuk mendukung proses produksi jadi seperti itu jadi maintenance itu sebenarnya untuk menjaga equipment yang kita punya dalam hal ini aset supaya kondisinya itu tetap optimal kondisinya tetap optimal jadi kalau ada breakdown juga bagaimana menanganannya selain itu juga meng-capture biaya yang terjadi di maintenance dengan akurat jadi nanti di yang terakhir ini ya analitik itu kita bisa jalankan report atau laporan-laporan yang ada di SAP untuk menganalisa proses maintenance yang sudah terjadi misalkan dalam tahun kemarin itu berapa biaya maintenance berapa biaya perawatan untuk motor misalkan untuk generator untuk apa equipment tipenya kompresor jadi terus bisa bisa juga dianalisa berapa material atau spare part yang dipakai dalam selama satu tahun kemarin kita bisa lihat kenapa material tertentu ini diganti tidak sesuai dengan apa namanya lifetime daripada equipment tersebut itu analisa-analisa seperti itu itu yang dibutuhkan oleh seorang engineer seorang insinyur seorang maintenance engineer sehingga kedepannya mereka bisa lebih optimal dalam merawat aset yang dipunyai oleh perusahaan karena aset ini tentu saja mahal sebagai contoh di perusahaan penerbangan Garuda itu asetnya itu pesawat bagaimana dia merawat selain selain biaya juga diperlukan juga untuk life jadi sangat berurusan dengan kalau kecelakaan kan bisa menimbulkan korban jiwa jadi maintenance itu sangat-sangat sangat-sangat sekali diperlukan maintenance yang baik itu outputnya adalah sistem produksi yang tidak terputus tidak terputus artinya duit selalu mengalir kira-kira seperti itu ada pertanyaan ya ini pertanyaan untuk MM sebenarnya ada dua pertanyaan satunya buat MM dan PM untuk PM dulu kali ya yang PM ini ada yang menanyakan Pak Ben kalau database untuk predictive maintenance apakah bisa di record di SAP PM misalnya data vibrasi equipment atau hasil dari oil analisis ya itu masuknya di condition based maintenance primitive maintenance disini jadi kalau kita ingin merekord data secara live SAP juga menyediakan karena di masing-masing apa namanya functional location yang kita map itu itu ada namanya measuring point measuring point measuring point ini itu kita bisa create untuk connect ke apa namanya skada atau untuk monitor real-time monitor dari equipment yang kita punya apa yang mau direkord itu apakah vibration apakah tegangan apakah arus apakah environment dan lain-lain itu bisa kita record di sini sehingga bisa digunakan untuk input dari predictive maintenance jadi predictive maintenance sendiri sebenarnya tidak ada di belum ada di ECC 5 itu adanya di HANA SAP S4 HANA jadi kita tidak belajar ke sana untuk tahap awal ini maintenance karena kita fokus ke ECC jadi SAP HANA mungkin baru kita mulai tahun depan kita belum mulai di SAP S4 HANA tapi untuk bagi pemula atau bagi yang ingin ini sudah cukup untuk kita pelajari jadi kalau Anda masih penasaran untuk apa namanya belajar predictive maintenance itu bisa mungkin bisa sewa akses ke S4 HANA server dan Anda bisa belajar sendiri tapi di sini basisnya itu basis untuk SAP maintenance sudah cukup untuk mempelajari ke apa namanya predictive maintenance di S4 HANA saya kira itu pengalaman saya sih comparing S4 HANA dan basically kalau kita belajar dari awal knowledge yang kita dapat bisa pelajari dengan pelajari ECC itu cover more than 80% jadi sebenarnya yang berubah sedikit itu untuk S4 HANA di FICO ada sedikit sedikit nanti kalau ikuti training ini saya yakin setiap instructor akan sharing di area mana yang ada perubahan di S4 HANA jadi prinsipnya itu kan SAP ini kita mapping terutama funksional itu mapping business process ngerti business process dulu ngerti yang namanya terminologinya setelah itu setelah dapat the whole picture-nya itu itu akan mudah untuk mau ke mana aja misalnya disini ngomongin masalah predictive maintenance yang tadi kalian bahas vibrasi segala macam itu di SAP ada namanya sekarang pakai IoT tapi backendnya tetap core SAP PM datanya di inject dari IoT ada sensor di vibrasi sensornya dari equipmentnya sending ke PM create work order itu tapi IoT itu apa namanya different product lagi dari SAP-nya bukan yang core jadi core-nya kita sharing yang core-nya dulu karena kalau untuk IoT itu otomatis kita harus punya license lagi itu beda itu itu bisa real-time sending signal ke PM ke core-nya terus create ini create work order namanya ya itu namanya ingestion signal to SAP terus ini ada yang nanya ini MM Kang atau Kang Didin batch batch determination namanya Desta juga Desta menanyakan materi material management apakah diajarkan batch determination misalnya terkait dengan Vivo dan Divo first in first out nanti nanti diajari tapi gak sekarang ya gak yang di procurement ya mungkin tambahan aja ya mungkin bagi yang baru mulai belajar agak gentar juga ya ngeliat istilah di istilah di SAP ini kayak waduh ini kalau Kang Aap bilang SAP setan aja pusing tapi percayalah saya bilang kalau Anda misalkan pergi ke Youtube ya search SAP wah itu ribuan itu materi yang Anda bisa pelajari ya tapi tentu saja kalau Anda belajar sendiri akan bingung ya kan seperti Anda belajar bahasa Inggris terus buka kamus ya kan diksineri wah itu kan ribuan jutaan itu bahasa yang banyak terus gimana ya Anda harus belajarnya dari grammarnya artinya mempunyai pembimbingnya insya Allah kita disini kita akan kasih tahu do and don ya saat belajar SAP itu yang kayak gimana ya dan jangan terpengaruh dengan informasi yang masuk banyak begitu banyak karena saat ini jamannya internet orang posting apa aja banyak macam-macam tapi kita akan fokus ke belajar kita aja ya jadi kalau ada dapat informasi yang demikian banyak saya ingat flooding kita harus bisa mencaring kira-kira apa yang terbaik buat saya kalau saya mau jadi MM konsultan udah aja ikutin yang tadi Mas Didin menjelaskan gitu kan mulai dari procurement mulai dari inventory management terus itu aja fokus jangan kalau orang Sunda itu bilang jangan ngarancabang artinya kita harus fokus belajarnya sehingga tidak akan terjadi apa mess up ya kan karena otak kita itu RAM-nya terbatas nggak bisa di-upgrade lagi lebih banyak dan kita fokus fokus aja ke sini belajarnya sehingga insya Allah nanti kalau ada kesempatan untuk apa bekerja di ada hubungan dengan SAP atau Anda kalau sebagai pengajar bisa menjelaskan dengan clear dengan akurat bisnis prosesnya murid-murid bapak-bapak ibu-ibu semua itu bisa bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari saya kira itu tambahan silahkan Kang oke baik terima kasih dari Kang Ayan sudah selesai nih yang sudah selesai kalau ada pertanyaan silahkan aja ini sudah jelasin kayak gini baik sebelum ditutup ada pertanyaan silahkan dibuka mic-nya ini ada satu ada satu tentang berhubungan dengan MS Project maksudnya SAP bisa terhubung dengan MS Project most of the thing SAP dihubungin dengan apa juga bisa sekarang pertanyaannya you have the money to spend kalau company-nya or you have the resources to make it possible tapi SAP biasanya itu ada company-companie yang sudah partnership dengan SAP biasanya integration-nya bisa disupport oleh SAP kayak MS Project ini Microsoft jelas partnership dengan SAP itu bisa di connect dengan SAP Microsoft Project maksudnya biasanya kalau buat scheduling itu banyak oil and gas company atau mining company pakai Primavera Primavera itu sudah full support untuk connect ke SAP dan juga ini teman-teman semua yang tertarik untuk ikut fungsi coba coba Anda mulai dari install SAP sendiri sehingga Anda punya punya sistem seperti ini Anda punya sistem seperti ini Anda bisa belajar dari mana logistik material manajemen production itu punya kita sendiri lisensinya adalah lisens yang legal legal Anda dapatkan dari SAP dan bisa di tiap 60 hari jadi kita buka dua training untuk install SAP ERP atau ECC6 Enhancement Packet 5 yang pertama kalau Anda pengennya di Windows Anda bisa ikut yang training install di Windows Windows Server kemudian yang kedua di Linux Anda bisa juga ikut yang untuk install di Linux tapi tampilan di depan ini seperti ini sama isinya sama jadi Anda punya sendiri kalau Anda punya sendiri itu kan kita belajar kapan aja enggak usah tergantung ini dan enggak perlu internet karena itu lokal sehingga setelah ini semua training yang diberikan di belajar SAP ini Anda bisa lakukan di SAP Anda sendiri seolah-olah kita punya lab lah punya server sendiri dan legal servernya softwarenya kita berikan kita download untuk yang ERP ini sekitar 30GB jadi kalau yang ngedownloadnya internetnya pas-pasan bisa hubungi yang up nanti dikirim pakai USB Anda tinggal copy aja terus install sendiri installnya juga dibikin mudah step by step dengan ada petunjuk tanda panah dan jadi mungkin saya akan buka sedikit di di kelasnya sebentar ini kira-kira 5 menit ya Kang Ab silahkan oke ya ini yang di Linux kemudian ini yang di Windows jadi Anda terserah mau ikut yang mana atau keduanya boleh jadi Anda bisa download software yang downloadnya sudah ditinggal klik-klik aja kemudian cara-cara nginstallnya nginstall di Oracle jadi ini juga kita step by step ya bagaimana nginstall software-nya semua kita provide kita berikan kemudian bagaimana nginstall sehp-nya ya termasuk sepgui nah ini bagaimana cara nginstall di virtual machine itu orang yang beginner pun akan bisa ya jadi enggak perlu seorang master untuk ini karena ini semua kita step by step untuk install di sistemnya ya sehingga Anda bisa berhasil ya kalau enggak berhasil ya kita bisa tanya di grup ya sehingga Anda sukses ya ini nginstallnya ada di support oleh Mas Nizar SAP basis profesional jadi enggak usah khawatir untuk enggak mungkin gagal ya jadi Anda punya sendiri sehingga bisa belajar funksional daripada harus kalau akses ke sistem kita kita akses tapi kan perlu internet ya kan perlu biaya lagi kalau ini enggak perlu internet Anda tinggal tinggal akses dari SAP GUI seperti ini double click selesai kapan aja dan license-nya juga Anda bisa dapatkan langsung dari SAP license-nya sehingga ini kita sarankan ya jadi bukan bukan kaleng-kaleng ini SAP sistem yang benar ya jadi kita akan mendapatkan license demo sistem ya setiap 60 hari bisa di-extend ya melalui SAP SAP punya punya apa license sendiri nah ini license demonya sehingga bisa Anda bisa register subsistem Anda Anda mendapatkan license yang valid ya ini legal oke saya kira itu aja Kang Aap silahkan oke terima kasih ada pertanyaan sebelum ditutup Bapak Ibu teman-teman semua ini ada yang tanya kalau flash disk instalasi apa nih gak ngerti saya maksudnya Kairul Anwar nanya oh ini ini mungkin maksudnya yang tadi yang Kang Aayan sampaikan untuk teman-teman yang gak bisa download atau ada keterbatasan download file kalau subscribe training yang tadi disampaikan Kang Aayan nanti bisa saya bantu nanti dari belajar SAP membantu mengirimkan sourcenya dalam bentuk flash disk nanti kita bisa kirimkan ke alamat masing-masing mau yang sub network ataupun yang sub isi 6 nanti kita bisa provide cukup mengganti flash disk sama shipmentnya aja itu mungkin mas jadi ya thank you Kang Aap oke ada yang ditanyakan lagi silahkan kalau tidak ada sesi terakhir saya mohon Bapak Ibu untuk foto bersama silahkan dibuka kameranya ini ada ada 100 nih full Kang Aayan bisa keluar dulu nih screen bisa di mau di stop sharingnya ya di stop aja mas biar kita bisa foto nih nah oke oke bentar Fahmi Kang Didin dibuka dong ini kita foto bersama dulu oke ya kita foto dulu ya ini yang halaman pertama dulu nih sampai Mas Adi nih dari Kang Aayan sampai Mas Adi oke tenyum saya foto satu dua tiga oke udah pake kaos leker Ustad berikutnya patch yang kedua patch yang kedua ini dari mulai Dwi Sumarto eh berubah Pak Ujang Pak Ujang Pak Ujang sampai Pak Sri Pak Sri Pak Ujang Pak Ujang Pak Ujang bisa dibuka kameranya kita kita di situ yang ada aja oke penyum ke kamera saya capture satu dua susah oke selesai yang versi yang versi yang versi pake ini ada gak ada juga ada juga kan oke yang halaman tiga ini wah masih pada tutup ini halaman tiga nih halaman tiga silahkan dibuka kameranya oke seadanya aja satu dua tiga klip kemudian yang terakhir yang terakhir yang terakhir oke gak ada yang dibuka yang terakhir mana yang terakhir gak mau dipot oke oke seadanya kramas mungkin oke kramas oke sudah di capture semua saya abjohabni mewakili teman-teman semua instruktur Kang Eyan Mas Deddy pamit mengucapkan banyak terima kasih atas loku-loku untuk hadir di acara sisi webinar roadmap training APM dan PM jumpa lagi di waktu yang akan datang silahkan yang berminat ikut trainingnya ini semuanya trainingnya nanti kita akan pandu anda semua mulai yang belum paham dengan SAP hingga menjadi expert di SAP demikian yang dapat kami sampaikan mohon maaf atas pejala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam alhamdulillah wabarakatuh maaf wabarakatuh moham mwaji terima kasih